Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini bukti pendukung Capres-Cawapres Amin Militan. Meskipun hujan begitu deras, dari mulai datang sampai selesai masih hujan, tapi tetap mereka tidak bergeming. Ini membuktikan bahwa ini militansi modal awal yang segini ini saja untuk dikembangkan di seluruh Batam, insya Allah lah kita akan optimis, kita akan menang. Sembari meminta restu warga Kepri untuk merealisasi perubahan yang sering digaungkan, Capres dari koalisi perubahan itu dalam orasi kebangsaannya. Meminta relawan berjuang bersama dengan menerapkan metode kampanye 40 rumah. Ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap mengajak semuanya untuk pilih nomor? Pilih nomor? Kampanye 40 rumah ini disambut baik oleh tim kampanye daerah Amin di Kepri. Strategi ini dinilai efektif karena menggunakan pendekatan emosional antara relawan dan calon pemilih. Ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Kenapa? Karena selama ini kader-kader PKS sudah melakukan DS, direct selling ke tetangga-tetangga untuk mengajak memilih PKS dan memilih Amin. Jadi kita sangat berkomitmen untuk merealisasikan apa yang dikomitmenkan atau disampaikan oleh Bapak Ades Warpeda. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sempat menyinggung masalah ketersediaan air bersih, tenaga kerja asing ilegal, PSN Rempang Eko City, hingga Laut Natuna Utara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.